Intro Setelah sempat tertunda dan batal, Wisma Makara Universitas Indonesia resmi akan dijadikan lokasi isolasi khusus pasien COVID-19 di kota Depok. Sejumlah persiapan pun dilakukan, salah satunya sterilisasi dan penyemprotan dexinfektan. Sterilisasi dan penyemprotan dexinfektan ini dilakukan petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran. Sebagai salah satu persiapan yang dilakukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di kota Depok, penyemprotan dilakukan tidak hanya bagian ruangan dan kamar yang terdapat di Wisma, namun juga bagian luar Wisma. Rencananya, Wisma Makara Universitas Indonesia akan dijadikan ruangan isolasi khusus orang tanpa gejala atau OTG. Sebelumnya, Wisma Makara Universitas Indonesia sempat tarik ulur dan membatalkan kesiapannya untuk jadikan tempat isolasi. Di Wisma Makara Universitas Indonesia sendiri siap menampung 150 pasien COVID-19 tanpa gejala. Terima kasih kepada manajemen Wisma Makara Ui yang telah siap untuk menampung pasien orang tanpa gejala di kota Depok, di mana kami sampaikan di sini, kami adalah atas perintah dari Bapak Deputi 3, Bapak Dodi Roswandi, untuk segera melakukan tempat Makara Ui untuk pasien orang tanpa gejala di Depok, sambil kami mengurus administrasi, sambil paralel. Dan kebetulan dari pihak manajemen Makara Ui ternyata mempersilahkan kami untuk segera memakai. Dan tetap di sini kita juga melakukan mistigasi. Hari ini kami melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar Wisma Makara Ui dan termasuk di dalam ruang-ruangan kamar dan taman-taman. Dan yang kedua, kemarin sudah dilakukan pengarahan kepada para karyawan untuk bagaimana cara melakukan protokol kesehatan terhadap pasien tanpa gejala. Dan yang ketiga, kami juga sedang menunggu persiapan nakes di kota Depok untuk segera juga bekerja di Wisma Makara Ui. Semoga ini bisa terlaksana dan bisa segera menampung pasien-pasien yang ada di kota Depok. Terima kasih. Dari Depok, Jawa Barat, Siva dan Uria, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.